Mewakili perasaanmu Mewakili perasaanmu Terkadang wanita harus belajar dari penyakit sakit luka dalam perjalanan cinta Itulah cara Allah untuk memuatkan Allah hadirkan seseorang yang tidak baik Allah hadirkan seseorang yang senantiasa melukai Untuk engkau belajar bahwa tidak semua pria menjemputmu dengan cara yang terbaik Allah hadirkan orang yang terkadang beresek dalam kata cinta Untuk Allah hadirkan kemudian orang yang senantiasa lembut dalam menentukan hati seorang wanita Dan bersatu kita dengan cinta Beresek cinta Masya Allah Dan inilah kebahagiaan saya yang paling tinggi ketika kita rumpul disini Masya Allah Seandainya Aula ini hancur Syahid gak kita? Insya Allah Berada Syahid berada Tapi kalau berada sekarang di luar Lagi kuluk-kulukan sama pacar Naik moto Nabrak truk semen Syahid gak kira-kira? Sangit Sangit Sawit Sawit Oh truk sawit Teruk bawah sawit itu tiba-tiba loncat Tung Jatuh Nanti Gak syahid berada Tapi kita Masya Allah Setiap langkah kaki kita ke tempat ini Allah jadikan setiap langkah kaki kita pemugur dosa Allah naikkan derajat kita Gak ada yang rugi ketika milih jalan Allah itu Gak ada yang rugi Apa ruginya ketika kita mutusin pacar kita? Untung iya Dompet jadi tebal Kuota banyak Jadi bisa main mobile legend PUBG Hago Bercocok tanah Bercocok tanah Bercocok tanah Enak banget Ready Go Insya Allah Nikmat Ternyata sendiri itu nikmat Cuman kita hanya yang ngerasa nikmat Sendiri itu jadi masalah ketika kesendirian ini Kita tidak sadar bahwa kita sedang bersama Allah Sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabat Sesungguhnya Allah senantiasa menyukai Mencintai orang yang bertobat Nikmat berada Lebih nikmat Seperti ini Lihat orang yang pacaran Stres Diteleponin sama pacarnya Eh dimana Amam udah bawa-bawa belum? Belum Aku mau telepon Alhamdulillah 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 Ya iya Kalau ceweknya kadang tamu Ini ceweknya Sering nonton dragpon Assalamualaikum Ayasya Alhamdulillah 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 Subhanallah Dia nuntut pacarnya untuk jadi seperti orang Korea Rambutnya pirang Harus putih Harus tinggi Harus six face Coba Stres Coba Ada akwat yang saking seringnya nonton dragpon Itu sampe bilang Stop Mungkin jodoh kayak artis Korea Padahal orang pekan baru Ngetem Eh ingat tadi sore Ngetem juga hajatah Banyak yang menyukai Maka ketika melihat Nggak masalah Sendiri Kenapa harus masalah Jomblo setahun Dua tahun Nggak masalah Tiga tahun Lima tahun Tujuh tahun Nah itu baru musibah Kurang lebih Ikhwan dan ahwat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita berbicara tentang waktu Rentang waktu Walas Masya Allah Demi waktu Demi waktu Kita terikat dengan waktu Ada hidup Ada mati Tadi disampaikan Belum tentu Kita berjodoh dengan seseorang Bisa jadi berjodoh dengan Kematian Yang ternyata yang mengetukkan Kadang suka ada bilang Jodoh pasti bertemu Jodoh pasti bertemu Ya iya Kalau yang datang Netuk pintunya Jodoh kita Lah kalau yang Netuk pintunya Malaik Itu cabut nyawa Nanti mau apa Aku nggak mau bilang Maaf ya besok lagi ya Tapi Aku belum tobat Set cabut nyawa Selesai Sudah selesai Kecuali yang beriman Yang senantiasa Mengingatkan dalam kebenaran Yang senantiasa Mewasiatkan dalam kesabaran Inti sari Jangan inti sari Inti sari Kesimpulan dari surat ini Salah satunya adalah Satu Mengilmui islam Kedua Mengamalkan islam Ketiga Mendakwahkan islam Keempat Bersabar dalam berislam Balikan Bersabar dalam berlajar Bersabar dalam mengamalkan Bersabar juga dalam mendakwahkan Belajar Penting Maka ketika teman-teman datang kesini Ayo jawab dengan jujur Senang nonton dilan Senang kajian Senang sholat Senang nggak sholat Senang sedekah Senang nggak sedekah Kalau ada uang Rp2.000 sama Rp50.000 Masukin Rp2.000 atau Rp50.000? Rp50.000 Senang tahajud Senang tidur Sepanjang anak taus ya Rasa pekan baru yang paling Senang ngebohong Jujur Ayo jujur Maka Imam Asyafi Rp1.000 mengatakan Seandainya Kau tak mampu menahan penatnya Dalam belajar Maka bersiap lah Menanggung perihnya kebodohan Maka Imam Asyafi Rp1.000 mengatakan Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim Mengutip kalimat dari Imam Asyafi Lalu tadah baru Nasuh hadir Surah Lawas yatur Seandainya manusia Mau aja Mentadaburi Surah Al-Asr ini Cukup bagi Artinya ketika kita Mentadaburi ayat ini Bener Saya ini hidup sekarang Tapi saya akan berjumpa Dengan kematian Semua yang di dunia Sementara Kuota bisa habis Pulsa bisa habis Hidup kita pun Bakal selesai Ya Allah Maka pilihan saya adalah Mendekatkan sedekat-dekatnya Dengan Allah SWT Menjemput jodoh Yang paling terbaik Bukan ngejar makhluknya Ngejar yang punya makhluknya Asy Asia Maka berada Yang sister villa Kadang kita akhirnya Terlalu lebay Mengartikannya Oh Aku mustah Saya belum nikah Ustaz Dimana jodoh saya Ustaz Mungkin jodohmu terlewat Jodoh itu gak kemana Paling ke tetangga Paling ke teman dekat Jodoh itu gak kemana-mana Tapi kalau gak kemana-mana Bisa iya Dapet jodoh Demi waktu Ayo manfaatkan waktu Ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau jujur-jujuran tadi Seneng kajian Seneng nonton Dilan Kayaknya seneng nonton Dilan deh Kalau mau jujur-jujuran Seneng nonton Drakor Seneng kajian Seneng Drakor Seneng nongkrong Di mall Di Pekan Baru Ada mau Eh Antun sombong Punya tempat maksian Ameh Seneng karaoke Seneng kajian Seneng kajian Subhanallah Belum tentu Brother Kenapa kita bisa nikmat Sekarang ini Kadang ada nikmat iman Dulunya Enggak deh Gak nikmat deh Kayaknya sekarang Kok males deh Kita kajian nih Sebenernya deh Tapi Inget Rasul Rasulullah Menyampaikan Nikmatani Makbun Kasir Minanas Ada Dua kenikmatan Dimana manusia Seneng biasa Tertipu Disana Apa Kenikmatan ini As Sehat Walfar Nikmat Sehat Dan waktu luar Maka Dalam Fatul Bayang Ibnu Jauh Zirang Mengatakan Seandainya Manusia diberikan Nikmat Sehat Dia Gak punya Waktu Luang Kenapa Sibuk Ngejar Dunia Kerja 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 Eh Maksudnya Iya Ngurusin Kerjaan Ada yang Sibuk Kuliah Sibuk Sekolah Sampai Kalau diajakin Kajian Sis Kajian Yuk Malvin Aku besok Kerja Aku besok Kerja Pagi Ini nanti Sampai malam Jam Sembilang Aku gak Bisa Seolah Orang Yang dateng Kajian Itu Pengangguran Semuanya Brother Kajian Yuk bro Dimana Di Aula Masjid Anur Yuk Kajian Yuk Jam Berapa Jam 8 Sampai Jam 9 Sorry Bro Aduh Banyak Tugas Besok Harus Dikumpulin Minggu Oh Minggu Dikumpulin Iya Pokoknya Gue gak Bisa deh Alasan Tapi Bro Kalau Dibalikin Kata Ibnu Jauzi Yang pertama Ada orang Diberikan Waktu Sehat Diberikan Sehat Waktu Luang Kagak Ada Kenapa Sibuk Ngejar Dunia Ada Yang kedua Orang Diberikan Waktu Luang Tapi Sakit Gak Bisa Ngapain Maka Kata Ibnu Jauzi Seandainya Dua Kenikmatan Itu Berkumpul Dalam Diri Manusia Pasti Dia akan Diserang Rasa Malas Atau Bahasa Sundanya Koreans Kalau Bahasa Inggrisnya Lazy Kalau Bahasa Koreanya Malas Brother Malas Kenapa Repot Kita Buat Datang Kajian Ngorbanin Luar Biasa Ayo Ahwat Disini Yang Ngorbanin Buat Datang Kesini Ada Yang Ngorbanin Datang Kesini Beb Kita Jadikan Nonton Dilan Oh Maaf ya Aku Aku harus Datang Kajian Kok Datang Kajian Iya Soalnya Ustaznya Lucu Aku Mau Kajian Aku Lagi Belajar Hijrah Oh Gitu Kamu Jadi Lebih Milih Kang Boni Daripada Milih Aku Ya Iyalah Lalu Kita Belajar Hijrah Sorry Ya Oke Kalau Gitu Kita Putus Ada Yang Datang Kajian Ngorbanin Pacarnya Sampai Diputusin Dia Dari Kajian Dari Sore Tadi Sampai Sekarang Pedih Ada Yang Tiba-tiba Kemudian Yang Harus Ngerjain Tugas Korbanin Buat Kesini Yang Rumahnya Jauh Misalkan Dari Duri Dari Dumai Datang Kesini Yang Yang Ada Tadi Saya Dengar Ada Rumahnya Dari Tasikmalaya Datang Kesini Coba Emang Dia Pindah Kerja Kesini Artinya Pengorbanan Kita Ini Beda-beda Eh Brother Beda-beda Silahkan Ahwat Sekarang Yang Udah Makan Malam Eh Yang Belum Makan Malam Banyak Bayangkan Ahwat Anak Tiga Lihat Ahwat Ahwat Bilang Yang Nanti Yang Rumahnya Jauh Belum Makan Tolong Kita Terakhir Makan Jauh Ihwan Yang Belum Makan Banyak Nah Memang Hantu Itu Harus Dilatih Sabar Sabar Lati Lati Ar Rijal 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 Taki Yang Kokong Tegas Mendiri Laki Laki Tidak Bisa Bertokong Asya Allah Antum Laki Laki Tapi Diputusin Sama Lip Lihat Baygon Kayak Sirut Majan Lihat Jembatan Pengen Loncang Antum Sehat Aku Tanpamu Pake Butiran Debu Subhanallah Pas Pacarannya Gunung Kanku Daki Lautanku Seberangi Sawah Kupaculi Semua Gak Sehat Maka ada pengorbanan yang kita lakukan untuk disini Apakah Allah tahu pengorbanan ini Fain Allah Asyari Uli Islam Perhitungan Allah sangatlah cepat Sangatlah cepat Maka ketika kita berada disini Besyukur sama Allah Kita diberikan kenikmatan dalam belajar mengilmui Islam Berikutnya Mengamalkan nilai-nilai Islam Mengamalkan nilai-nilai Islam Berat Berat Untuk kita menebar senyum kepada sesama Masya Allah Untuk saling menyapa sebelah Ayo udah pada kenalan belum yang disebelahnya tadi Kenalan Ay brother Kenalan Ikhwan Ikhwan dan Ahwat kan benang beda Ini saya sering ceritakan Ahwat sama Ikhwan itu beda Ikhwan ketemu sama Ikhwan lagi beda Nama Doni Misalkan Nama Doni Ya makasih Karena dari tadi dikasih tisu tapi Belum dikasih kopi Tapi gak minta Gak boleh Gak boleh minta sama makhluk Itu gak boleh Jadi saya hanya meminta kepada Allah Allah lebih tahu Jangan gak boleh Kurang surat Ibrahim Ayat 7 lain Siapa itu Lalu Barang siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya Tinggal kita siapkan sarananya Ini kita kosongkan dulu mejanya Insya Allah Akan datang Secangkir kopi ke atas meja ini Tapi gak boleh minta ke panitia Insya Allah Siapa yang menggerakkan panitia Untuk melakukan air kopi Allah Siapa yang memudahkan langkah panitia Untuk menghantarkan kopi ke sini Allah Nanti kita hitung sampai beberapa waktu Insya Allah akan datang ke sini Yakin sama janji Allah Yakin Harus yakin Maka kalau Allah mengatakan jodoh itu Bisa kita jemput dengan cara yang terbaik Dan yang terbaik itu menurut siapa Allah Maka jemput pakai cara Allah Bismillah ya Allah Saya datang ke kajian ini ya Allah Mengharapkan ridomu ya Allah Pas keluar dari ruangan ini Sendalaku mana Tiba-tiba Datang seorang ikhwan Afwan Bukti Ini sendal tabur Oh iya Maaf ya kan Gak apa-apa Tadi ketinggalan di sebelah Aku yang memilih Hingga Ehm Aku yang ingin Ah pulang kemana Tengg Ah pulang kemana Saya pulang ke daerah Buri Nisah Masa kamu Saya pulang ke Daerah Panang Saya pulang ke Daerah Panang Oh Kok bisa Sama-sama? Tapi maaf aku gak bisa ngebiarin kamu pulang, soalnya kita kan bukan, tapi aku gak bisa ngebiarin kamu sendiri di daerah situ Paling aku ngikutin dari belakang aja ngejaga supaya takutnya ada apa-apa sama kamu Iya makasih Jangan Eh disusul sama yang cowoknya Kok rumah kamu emang kesini ya Iya Kenapa emang Kok sama kayak kerumah aku ya Eh begitu sampe depan rumahnya Siapa Bukti ini rumah kamu Iya Kamu siapa sih sebenernya coba gak cadangan kamu Si Ade Bukti ini Bukti ini siapa Garut Anggi ngomong Ini kakak Kakak Ade Satu rumah Dia gagal Tapi bro Jodoh itu selalu indah Bener deh Indah Cara Allah menjemput jodoh itu Masya Allah Indah Ingat kisah Yang pernah diceritain Seorang pasien Ada seorang datang ke rumah Ustadz Ustadz Jodoh aku dimana Ustadz Insya Allah kata Ustadznya Keluar dari rumah ini kamu dapet jodoh Bener Ustadz Serius Insya Allah saya doainya Mudah-mudahan dapet jodoh Keluar dari rumah Ustadz ya Pas keluar dari rumah baru berapa langkah Kejar anjing Digigit sama anjingnya Begitu digigit sama anjingnya Ngobrol ke Ustadznya Ustadz Anjing jodoh sayang Sabar kata dia Biar Ambil hikmahnya ya Sabar kata Ustadz Sabar Ayo ayo sekarang obatin dulu Takut kena rabies Diobatin Masuklah dia kemudian ke rumah sakit ya Begitu dirawat di rumah sakit Lagi diobatin di perban Tiba-tiba datang perawat Kemudian datang perawat Baru dia bilang Ustadz Ustadz Cara Allah indah Singkat cerita Kenalan dengan perawat ini Masya Allah Selesai kenalan Ta'aruf hitbah nikah Nikah Maka temennya denger Gimana kisah Dapetin jodoh Begini Begini Si temennya ini datang ke rumah Ustadz Datang Ustadz Doain saya dapet jodoh ya Insya Allah kamu keluar dari sini dapet jodoh Tiba-tiba dia keluar Cari anjing Gak dapet Ingat Jangan meniru kisah orang FTP Itu indah di layar TV Tidak indah di layar nyata Kisahnya gitu-gitu juga Wanita kota Datang ke desa Ketika di desa Ketemu dengan laki-laki Begitu Ada juga laki-laki yang di kota Datang ke desa Kaya raya di kotanya Datang ke desanya Naik mobil Nabrak orang akwat Seorang wanita Lagi naik sepeda Ditebrak sepedanya Marah-marah Ketika udah marah-marah Akhirnya jadi benci Saling benci Dilanjutin akhirnya Begitu kabur Dia datang ke kepala desa Ketemu kepala desa Sama orang kepala desanya Ketika ketemu dengan kepala desanya Kemudian ngobrol-ngobrol Bikin bisnis baru Di suatu desa itu Ketika ngobrol Masuk ke rumahnya Ternyata kepala desanya punya anak Anaknya adalah seorang wanita Yang ditabrak tadi pagi Sama diri Benci Akhirnya jadi indah Wah ngeloh Akhirnya orang kota datang Jadian sama yang di desa Yang di desa jadian sama yang di kota Gitu aja terus FTP mah cuman begitu Hidupan kita lebih indah Daripada FTP Kalau mau diceritain Menangis Indah brother Subhanallah Kita jangan meniru Dan mengharapkan Wah saya pengen suaminya Kayak begini Saya pengen Ih lihat kisah ini Ya ampun Gua banget Nah Kisahmu itu lebih indah Kisahmu itu lebih indah Ketika kau cara Cara menjalankannya Dengan bagaimana Cara menjalankannya Dengan ikhlas Jalanin aja Waktu kita terbatas Memang waktu kita terbatas Tapi saya mau jadi manusia Yang gak mau rugi Gak mau rugi Pengennya untung Gimana untung caranya Iman Dan terus beramal Maka kunci dalam menjemput jodoh yang paling terbaik Belajar ilmu Islam Belajar ilmu tentang pernikahan Lalu kemudian Mengamalkan nilai-nilai Islam Dengan senantiasa bersabar Bersabar untuk sesuatu yang belum ada Dan bersyukur untuk sesuatu yang sudah ada Syukri dulu yang ada Datang air kopinya insya Allah Tuh kan Takdir Masih ragu dengan janji Allah Kang Boni minta gak sama Panitia tadi Enggak Enggak Ayo Ya Stathya Gak minta Tapi Allah memberikan air kopi ini Subhanallah Mintanya kopi hitam sebenernya Tapi datangnya cappuccino Kita coba ayo 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 Sobat